Baik, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Filipi 2 ayat yang kedelapan. Satu ayat saja. Filipi pasal 2 ayat yang kedelapan. Kalau sudah ketemu Bapak Ibu kita akan baca bersama-sama. Filipi 2 ayat yang kedelapan. Kalau sudah ketemu mari kita baca bersama-sama. Filipi 2 ayat yang kedelapan. Satu dua tiga. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Saya baca sekali lagi. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus mati supaya manusia hidup. Itu tema kita hari ini. Yesus mati supaya manusia hidup. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kematian Yesus di kayu salib di kayu salib itu mati bukan karena sebuah pelanggaran yang ia lakukan. Tetapi kematian Yesus di kayu salib adalah sebuah perencanaan yang matang dari Allah. Di mana Allah mau manusia yang sudah berdosa itu. Itu kembali mempunyai layak di hadapan Allah. Roma 3 ayat 23 berkata. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23 mengatakan. Sebab upah dosa adalah maut. Kalau semua orang sudah berbuat dosa, maka seharusnya semua orang itu harus mati. Karena dikatakan bahwa upah dosa itu adalah maut. Kalau upah dosa adalah maut, maka tidak ada seorang pun yang terbebas dari maut itu. Kalau itu kemudian menjadi patokan atau harga mati yang kemudian dibuat oleh Tuhan Yesus atau dibuat Allah bagi manusia, jika semua orang sudah berbuat dosa dan jika semua orang sudah kehilangan kemuliaan Allah dan dia wajib untuk mendapatkan upah maut, maka bisa dipastikan semua orang akan mati. Kalau semua orang itu akhirnya mati, maka bisa dikatakan rencana besar Allah dalam penciptaan manusia itu gagal. Karena Allah menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan dirinya. Kalau Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah, maka sebenarnya manusia itu harusnya itu selalu mencari dan mencari dan mencari Tuhan. Tetapi dosa sudah memutuskan hubungan atau dosa sudah membatalkan relasi antara Allah dengan manusia. Pemutusan hubungan. Pemutusan hubungan antara manusia dengan Allah itu adalah akibat manusia tidak patuh kepada Allah. Pada saat manusia pertama Adam dan Hawa itu berada di Taman Eden. Tuhan bilang kepada manusia itu, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya. Tetapi satu pohon yang di tengah taman itu jangan kamu apa-apakan. Disentuh pun jangan. Nanti kamu akan mati. Itu kata Tuhan. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, tapi satu pohon itu jangan. Jangan dimakan. Nanti kamu mati. Tapi biasanya Bapak Ibu yang dilarang itu buat penasaran ya Bapak Ibu. Kalau dilarang keluar malam biasanya kita coba gimana sih rasanya keluar malam. Kalau dilarang misalnya jangan menggunakan HP, ya gimana sih rasanya gunakan HP kan begitu. Jadi apa yang dilarang itu selalu mendatangkan penasaran, penasaran, penasaran. Maka kemudian ketika si ular itu datang dan berkata, tentulah semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya. Betul? Betul. Tapi ular itu menjanjikan kalau kamu makan buah yang di tengah taman itu justru kamu akan menjadi sama seperti Allah. Maka itu menjadi sama seperti Allah. Kualitas menjadi sama seperti Allah inilah yang kemudian menggoda Adam dan Hawa. Karena sebelumnya Adam dan Hawa itu kan diciptakan segambar. Masih segambar, belum sama. Kalau dikatakan maka kamu makan buah itu kamu akan sama seperti Allah, maka dia akan mempunyai kuasa, dia akan memiliki otoritas yang sama seperti Allah. Inilah yang ditawarkan oleh setan. Inilah yang ditawarkan oleh iblis. Dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata iblis itu pandai dalam menawarkan sesuatu. Saya pernah mengatakan bahwa marketing terbaik itu adalah setan. Marketing terbaik itu adalah iblis. Jadi kalau mau sukses kita harus tiru dia itu. Cara marketing dia. Tapi jangan tiru. Apa dia itu? Dia menjatuhkan orang ke dalam dosa. Jadi marketing yang baik yang dilakukan oleh setan atau iblis ini maka kemudian membuat Hawa. Itu dia terpengaruh. Kamu akan menjadi sama seperti Allah. Kelihatannya satu perkataan menjadi sama seperti Allah ini begitu menggoda ya. Begitu menggoda. Punya otoritas yang sama sama Allah. Punya kuasa yang sama sama Allah. Punya eksistensi yang sama sama Allah. Inilah kemudian yang membuat iman Hawa itu goyah. Dan kemudian dia mulai berpikir, berpikir, dan berpikir. Dan kemudian dari pikiran itu kemudian turun ke mata. Makanya karena pikiran itu dekat ke mata Bapak Ibu. Makanya biasanya yang bikin orang berdosa itu dipikirin dulu baru dilihat. Biasa begitu. Jadi, Firman Tuhan berkata, Hawa melihat bahwa buah itu baik. Dikatakan baik. Berarti menarik untuk dimakan. Tanpa pikir panjang maka kemudian Hawa memakan buah itu dan setelah dicicip ternyata kok enak. Dimakan kok enak. Memang dosa itu enak Bapak Ibu. Kalau enggak ketahuan. Betul ya Bapak Ibu ya. Kalau ketahuan hancur. Maka kemudian Hawa merasa bahwa yang dimakan itu enak. Maka kemudian diberikan kepada suaminya. Suaminya juga enggak pikir-pikir. Kok istriku makannya kok terlalu lahap. Berarti enak. Dimakan juga. Kesalahan terbesar Adam dan Hawa adalah mereka tidak taat atau tidak patuh kepada Allah. Tuhan katakan semua pohon boleh kamu makan. Tapi yang satu itu aja enggak boleh disentuh. Cuma itu tol larangannya. Tapi mereka tidak taat. Maka dosa pertama yang menjatuhkan manusia dan terhilang dari hadapan Allah adalah dosa ketidaktaatan. ketidaktaatan Adam dan Hawa kemudian membuat semua manusia akhirnya mewarisi dosa warisan. Yaitu potensi untuk berbuat dosa. Jadi kalau dikatakan dosa warisan Bapak Ibu bukan berarti dosanya Hawa sama Adam itu diwarisin ke Bapak Ibu. Tidak. Tapi yang dikatakan dosa warisan itu adalah potensi atau kemungkinan untuk jatuh ke dalam dosa. Karena Adam dan Hawa tidak kebal terhadap dosa. Potensi berbuat dosa inilah kemudian yang diwariskan sampai kepada kita. Dan Tuhan tahu itu. Kalau manusia memiliki potensi maka pasti manusia itu akan memilih berbuat dosa daripada menyenangkan hati Tuhan. Itulah sebabnya ketika manusia jatuh ke dalam dosa Allah tahu bahwa manusia itu tidak mampu lagi datang kepada Tuhan. Manusia itu enggak bisa lagi datang kepada Tuhan. Karena manusia itu sudah berdosa. Manusia itu sudah benar-benar jatuh dan di pikirannya, di hatinya itu tidak ada lagi yang berpikir tentang Allah. Yang dipikirkan itu hanya mengenai dosa, dosa, dosa. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Manusia, usaha apapun yang dilakukan manusia tidak akan bisa membuat dia kembali kepada Allah. Itulah sebabnya. Maka kemudian Allah sendiri yang berinisiatif, Allah sendiri yang datang kepada manusia, dia kirimkan anaknya yang tunggal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amen. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. maka syarat yang diberikan oleh Tuhan, syarat yang diberikan oleh Allah adalah, kalau kita tidak binasa, kalau kita supaya kita tidak binasa, percaya akan karya, akan penebusan Yesus di kayu salib. Ada banyak anggapan atau ajaran yang berusaha mengaburkan atau berusaha membantah bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ada orang yang mengatakan bahwa pada saat Yesus itu disalib, itu bukan Yesus yang disalib. Tapi orang yang mirip dengan Yesus. Lalu Yesusnya kemana? Dikatakan dalam apa itu? Yesus itu justru berangkat ke India. Lalu kemudian setelah di India, dia menjadi pertapa suci. Jadi katanya Yesus itu pergi ke India, berangkat ke India. Jadi orang India, caya-caya, caya-caya, gitu. Tentu itu bukanlah ajaran yang benar, karena yang mati dan disalib itu adalah benar-benar Kristus, benar-benar Yesus. Bukan Yesus yang lain. Tapi benar-benar Yesus. Kalau begitu, yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah apa makna kematian Yesus bagi orang percaya? Atau apa sih untungnya bagi orang percaya kematian Yesus itu? Yang pertama, keuntungan atau manfaat kematian Yesus itu adalah dengan penyaliban Yesus, maka kita kembali dilayakkan di hadapan Allah. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dosa itu adalah merupakan sebuah kekejian bagi Tuhan. dosa itu merupakan sebuah kekejian, kenajisan bagi Tuhan. Karena kita punya Allah itu kudus. Makanya dia berkata, kuduslah kamu, sebab apa kudus. Tanpa kekudusan, tidak ada seorang pun yang akan melihat kemuliaan Allah. Allah kita itu hidup dalam kekudusan, bahkan dalam segala sifat atau segala atribut yang dia miliki, itu selalu dibungkus dengan kekudusan. Allah itu kasih dalam kekudusan. Allah itu memelihara dalam kekudusan. Allah itu memberkati dalam kekudusan. Allah itu menjaga kita, melindungi, menopang. Atau providensi Allah, itu semuanya dalam kekudusan. Artinya bahwa apapun yang dilakukan oleh Allah, itu adalah selalu kudus, kudus, kudus. Semua yang Tuhan lakukan itu kudus. Karena dia kudus. Dosa kemudian memisahkan manusia dengan Allah, karena manusia sudah tidak lagi kudus, karena dosa itu adalah kekenajisan, maka kemudian hubungan antara Allah dengan manusia itu putus. Dulunya Allah sama manusia itu mesra, tapi dosa memutuskan hubungan manusia dengan Allah. Ibarat suami istri sama-sama terus sama-sama terus, lalu satu orang berselingkuh tidak kudus, pasti renggang. Itu manusia. Apalagi Allah yang dalam segala atributnya, dalam segala apapun yang dilakukan Allah, itu selalu kudus. manusia terpisah dari Allah, manusia tidak bisa lagi datang kepada Allah, manusia tidak lagi bisa menghampiri Allah. Maka supaya manusia bisa kembali dipersatukan dengan Allah, harus ada jalan yang ditempuh. Jalan itu adalah pengorbanan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kematian Yesus di kayu salib selalu dikatakan sebagai korban persembahan yang sempurna, yaitu korban penebus dosa. Dalam tradisi perjanjian lama, kalau orang berdosa, itu biasanya harus ditebus dengan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Makanya ada namanya korban penghapus dosa. Orang berdosa kemudian mengaku di hadapan Tuhan, lalu kemudian setelah dia mengaku di hadapan Tuhan, maka kemudian itu nanti korbannya itu disembeli, lalu kemudian darahnya itu tercurah ke tanah, lalu kemudian korban itu dibakar, lemak-lemaknya dibakar, lalu sambil dia makan. Makanya dikatakan, korban penghapus dosa itu adalah menghapus dosa atau memulihkan kembali hubungan dengan Allah. Dan korban yang paling sempurna untuk memulihkan hubungan Allah dengan manusia adalah dengan Allah sendiri yang berinisiatif datang kepada manusia, maka dia rela memberikan dirinya sebagai tebusan. Tetapi sistem korban masih berlaku. Itulah sebabnya pada saat Yesus disalibkan, darah Yesus tercurah ke tanah. Pada saat Tuhan Yesus dipaku di kayu salib, tangannya, kakinya, itu kan darah itu menetes, menetes, menetes. Menetes, 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 sampai akhirnya tetes darah penghabisan. Maka kemudian Yesus mati. Untuk memulihkan hubungan Allah dengan manusia, diperlukan korban penghapus dosa. Dan korban penghapus dosa itu adalah kematian Yesus di kayu salib. Amen. Kematian Yesus di kayu salib. Bapak, Ibu, Saudara, aku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Hukuman salib itu biasanya diberikan kepada pemberontak-pemberontak atau yang melawan negara. Itu biasanya hukuman salib. Itu diberikan kepada orang-orang yang melawan, memberontak kepada negara. Lalu apakah Tuhan Yesus itu dianggap memberontak kepada negara? Begini ceritanya Bapak Ibu. Tuduhan yang diberikan kepada Yesus itu adalah bahwa Yesus itu sudah melakukan penodaan terhadap agama Yahudi dengan mengaku sebagai anak Allah. Jadi Yesus di salib, tuduhan yang diberikan itu adalah dia sudah menodai agama Yahudi. karena dia sudah dituduh menodai agama Yahudi, maka kemudian dia disidang, sesudah disidang tiga kali mengalami persidangan, akhirnya diputuskan bahwa Yesus di salib sebagai hukuman mati. Yesus di salib sebagai hukuman mati. bagi manusia ketika Tuhan Yesus itu disalib, bagi orang yang tidak faham, bagi orang yang tidak mengerti, mereka akan melihat bahwa penyaliban Yesus dikayu salib, itu sama dengan penyaliban, penjahat-penjahat, perampok-perampok, pemberontak-pemberontak. bagi orang yang tidak percaya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu disalib bersama dengan dua orang, dikatakan dua orang, penjahat, di kiri dan di kanan. Jadi kalau dikatakan, Tuhan Yesus itu disalib, di kiri dan kanannya, itu ada dua orang penjahat, biasanya yang di tengah, itu dianggap yang paling berat dosanya. Jadi Tuhan Yesus itu ditempatkan di salib, di posisi tengah. Maka itu berarti bahwa Tuhan Yesus ini dianggap sebagai orang yang paling berat dosanya. Penyamun-penyamun yang di kiri dan di kanan itu dosanya tidak lebih berat dari Tuhan Yesus. Maka dia ditempatkan di tengah, karena dianggap paling banyak dosanya. Paling besar kesalahannya. Karena dia mengaku sebagai anak Allah. Itulah sebabnya kemudian dia diejek, dihina, dicacimaki, diludahin. Karena orang menganggap dia sama dengan penjahat. Tetapi di balik semua itu, segala jalan salib yang Yesus lalui, segala proses penyaliban yang Yesus lalui, adalah merupakan rencana Allah untuk menyelamatkan manusia. Amin. Bagi manusia salib itu kebodohan. Itu makanya kefirman Tuhan bilang, bagi manusia, bagi dunia salib itu kebodohan. Karena orang percaya kepada salib, dianggap sebagai orang bodoh. Tapi, bagi orang yang mengerti rencana Allah, penyaliban Yesus adalah karya pendamaian yang Allah berikan kepada manusia. Supaya kehidupan kita, supaya hidup kita dipulihkan kembali. Supaya kita bisa lagi berkata, Ya Allah, Ya Bapak. Amin. Supaya kita bisa lagi berseru dan berkata, Tuhan Yesus, Allah kami, Engkau lah Allah kami. Allah yang adalah sumber dari segala sumber berkat. Kita bisa lagi memanggil dia Bapak. Kita dilayakkan kembali, boleh memanggil dia Bapak, Bapak, Bapak. Itulah sebabnya, salib yang dipikul Yesus. Itulah sebabnya, penderitaan Yesus dikayu salib. Adalah, momen paling berharga, bagi kehidupan orang percaya. Amin. Itulah sebabnya, setiap perayaan Jumat Agung, kita diingatkan, bahwa, kematiannya, membuat kita, dilayakkan, kembali di hadapan Allah. Amin. Kalau dilihat dari, kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini, dia itu kan datang dalam kemuliaan, datang sebagai Tuhan, yang harusnya dihormati, yang harusnya, ditinggikan. Tapi Tuhan Yesus tidak ambil itu. karena dia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Amin. Markus 10 ayat 45 berkata, karena anak manusia juga, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya, menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Saya baca sekali lagi, Markus 10 ayat 45, karena anak manusia juga datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya, menjadi tebusan bagi banyak orang. Dari ayat ini, kita bisa melihat bahwa, kematian Yesus di kayu salib, dipahami sebagai pengorbanan nyawa, untuk rencana keselamatan manusia, yang dari Allah. Amin. Jadi, kematian Yesus di kayu salib itu adalah, merupakan, jalan, atau pengorbanan, untuk memulihkan kita, supaya kita kembali, layak di hadapan Allah. Itulah sebabnya bapak, ibu, dan saudara. Salib itu begitu berharga. Salib itu, tidak bisa dipisahkan dari orang Kristen. Mau di gereja, ada salib. Mau di leher, ada salib. Mau di rumah, ada salib di hati kita. Ada salib di mana-mana kita hidup sebagai orang percaya. Ada salib yang harus kita pegang, sebagai identitas kita. Amin. Salib itu lambang identitas kita, bapak, ibu. Walaupun salib itu adalah lambang penderitaan. Tapi salib itu adalah identitas. Memang kita pikul salib. Memang ketika kita memilih jalan salib, hidup kita di dunia ini penuh dengan penderitaan. Hidup kita di dunia ini penuh dengan berbagai-bagai macam persoalan. Tapi percaya bapak, ibu. Lewat salib kita akan beroleh kemuliaan. Amin. Justru karena salib, Tuhan Yesus semakin dipermuliakan. Justru karena salib, maka kemudian semua orang akhirnya berkata, Ya Tuhan, Engkau lah Tuhan. Engkau lah jurus selamat. Engkau lah penebus dosa kami. Salib akan memulihkan kita. Salib akan membuat kita kembali terhormat, berharga di hadapan Tuhan. Karena salib adalah jalan pendamaian bagi kita. Amin. Yang kedua, mengenai kematian Tuhan Yesus di Jumat Agung ini. Yang kedua, salib adalah, salib adalah, pemberesan dosa manusia. Salib adalah, jalan untuk membereskan, dosa manusia. Amin. Bapak, ibu, dan saudara ku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita melihat, bagaimana Tuhan Yesus disalib Bapak Ibu. Itu dia dari ruang sidang, itu begitu dia diputus bahwa Yesus ini harus mati. ketika kemudian diberikan pilihan kepada orang Yahudi, siapakah yang akan dibebaskan, Yesus atau penjahat yang bernama Barabbas itu. Mereka mengatakan, kami lebih memilih Barabbas yang dibebaskan. karena niat orang Yahudi, karena niat orang Yahudi, mereka harus, menghukum mati Yesus. Bapak, ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, maka kemudian Yesus memikul salibnya, dari pengadilan itu, menuju Golgota, yang bernama Bukit, atau sering disebut dengan Bukit Tengkorak. Dalam perjalanan dari ruang sidang sampai menuju Bukit Tengkorak adalah saat-saat yang dikatakan dengan Jumat Sengsara. Dia ditendang, dihina, dicacimaki, diludahin, bahkan disuruh dia pikul salibnya. Sampai-sampai secara manusia, Tuhan Yesus itu gak sanggup pikul salibnya. Di tengah jalan, ada seorang yang bernama Simon Orang Kirene. Kemudian menggantikan Yesus, memikul salibnya. Tetapi pada saat Simon Orang Kirene itu, memikul salib Tuhan Yesus, bukan berarti Tuhan Yesus itu berhenti, untuk tidak mengalami siksaan. Tetap dia sampai menuju Bukit Tengkorak, tetap dia sampai ke Golgota. Tuhan Yesus terus disiksa, dicambung, dihina. Karena memang, karena memang, tujuan mereka adalah, supaya cepat mati. Tapi puji Tuhan, sampai ke Golgota ternyata Tuhan Yesus belum mati. Tetapi, hal terberat adalah, ketika berada di Golgota, kemudian, Tuhan Yesus itu, dipakukan di kayu salib. Lalu kemudian, salibnya diperdirikan, bersama dengan dua orang, perampok itu. Biasanya kalau disalib Bapak Ibu, biasanya kalau disalib itu adalah, itu disalib di hari yang panas. jadi begitu Tuhan Yesus disalib di hari yang panas, itulah sebabnya orang yang disalib itu, rata-rata itu mati kehausan. Ditambah lagi dengan, tangan yang terpaku, kaki yang terpaku, setiap Tuhan Yesus bernafas, maka darah akan mengucur dari, bekas paku itu, yang di tangan dan yang di kaki. darah terus menetes, darah terus menetes, sampai jam tiga sore, akhirnya Tuhan Yesus mati. Mati, bukan karena kesalahan yang ia lakukan, tapi dia mati, demi dosa-dosa kita. Amen. Orang bertanya, kok bisa Tuhan Yesus mati? Bagi orang lain, mengapa Tuhan Yesus dikatakan, mati terhadap dosa orang lain? Bukankah, harusnya orang yang bersalah, yang menanggung dosanya? Memang benar, tapi, kalau semua manusia seperti saya katakan tadi, dikenakan, maut karena dosanya, mati semua, kosong dunia ini. maka kemudian, dibuatlah korban pengganti, melalui kematian Yesus di kayu salib. Bapak, ibu, saudara, yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus, di salib, Tuhan Yesus itu mengalami persidangan tiga kali. Pertama itu, di sidang di hadapan gubernur, Pontius Pilatus. Dalam sidang itu, dia dituduh melakukan pelanggaran politik. Tetapi, tidak ditemukan kesalahan. Karena tidak ditemukan kesalahan, maka kemudian Tuhan Yesus itu dikirim, kepada Raja Herodes, di Galilea. Karena Yesus itu berasal dari Galilea. Herodes pun tidak mendapati kesalahan pada Yesus. Karena tidak mendapati kesalahan, maka kemudian Herodes mengirim lagi kepada Pilatus. Terakhir kali, Pilatus mengadili Yesus di kursi pengadilan resmi. Dalam bahasa aslinya, orang Yunani bilang itu litos trotos. Jadi pengadilan litos trotos. Diadili di sidang resmi. Tapi juga sebenarnya, tidak ditemukan kesalahan. Tetapi walaupun tidak ditemukan kesalahan, orang banyak, masa saat itu mengatakan, bunuh dia, salibkan dia, salibkan dia. Semua orang mengatakan, bunuh dia. Salibkan, salibkan, salibkan dia. Pilatus sebenarnya bingung. Bahkan sudah berusaha, berkali-kali, Pilatus ini berusaha, untuk, membebaskan Yesus. Namun, para imam dan pengikutnya, para imam besar, imam kepala dan pengikut-pengikutnya, juga tidak mau berhenti. Mereka tetap bersikeras, Yesus harus dihukum mati. Salibkan, salibkan. Pilatus sebenarnya bingung juga, dengan tuduhan yang dilakukan kepada Yesus. Pilatus bingung, pasal atau tuduhan yang diberikan kepada Yesus, adalah anak alam, atau putra alam. Pilatus juga bingung. Loh, bukannya Yesus ini orang Galilea. Makanya dikirim tadi, ke Raja Herodes. Kok sekarang dia dibilang putra alam. Jangan-jangan Pilatus berpikir. Jangan-jangan. Yesus ini memang, datang dari atas sana. Kan begitu. Tapi, dalam kebingungannya, akhirnya, akhirnya Pilatus tidak bisa, melawan, kehendak masa. Maka kemudian dia, memberikan Yesus, untuk disalib. Pilatus memberikan Yesus, untuk disalib. Peristiwa penyaliban Yesus ini, yang sebenarnya, bukan karena dosa yang dia lakukan, karena sudah disalib. Sudah diisit yang tiga kali, tidak ada dosa yang ditemukan, tidak ada kesalahan yang ditemukan. Itulah sebabnya, Yesus disalib bukan karena pelanggaran, Yesus disalib bukan karena dosa. Yesus disalib bukan karena dia melakukan perbuatan dosa, atau sesuatu yang membuat dia kemudian layak untuk dihukum. Tetapi, sidang duniawi saja, tidak membuktikan bahwa dia bersalah. Tiga kali disidang, tidak ada bukti bahwa dia bersalah. Tetapi, harus disalib. Karena memang, itu adalah jalan, yang ditentukan oleh Allah. Supaya dosa-dosa kita, ditebus oleh Yesus. Amen. Dosa Bapak Ibu dan saya, sudah dibereskan Yesus di kayu salib. Dosa kita sudah dibereskan Yesus di kayu salib. Itulah sebabnya, orang percaya, harus siap, ikut salib. Amin. Salah seorang, sastrawan Roma, mengatakan, jangan sampai, salib itu, ada, bagi orang Roma. Jangan sampai, salib itu, ada, bagi orang Roma. Dan bahkan, dari pikiran orang Roma. Jadi bahkan, si Sero mengatakan, salib itu, jangan sampai ada di orang Roma. Bahkan gak usah ada di pikiran orang Roma. Dia mengatakan seperti itu, karena memang, salib itu, adalah, sesuatu, kehinaan. salib itu adalah, bukan hanya penderitaan, tapi merupakan, satu kehinaan. Tetapi, dosa lebih hina dari itu. Amin. Dosa lebih hina dari salib. Untuk mengangkat orang yang hina, maka Allah harus, menghinakan dirinya, menjadi sama seperti manusia. Jadi untuk, mengangkat kita manusia yang hina ini, maka kemudian, Allah mengambil rupa, dalam bentuk yang hina, sama seperti kita. Hina karena dosa. Karena itu, pengampunan Allah, hanya melalui salib, yaitu lewat kematian Yesus Kristus, yang mengakibatkan sukacita, dan menjadi pengalaman yang indah, yang mampu mengubah, keadaan dan karakter manusia. Amin. Salib, akan mengubah kita. Salib akan membuat kita, lepas dari dosa, diampuni dosa kita, sehingga kita masuk dalam kehidupan yang baru, yang penuh dengan sukacita. Itulah sebabnya, kalau Jumat Agung itu adalah, hari di mana orang bersedih, merenung, bagaimana penderitaan Yesus, bagaimana Yesus disalibkan, hari minggu nanti, kita merayakan, kebangkitannya. Sukacita terbesar, bagi kita adalah, ketika dia, bangkit. karena berarti, dia sudah menang, dan kemenangan Yesus Kristus adalah, kemenangan kita orang percaya. Amin. Kita sudah menang dari dosa, Bapak Ibu. Kita sudah dibebaskan dari dosa itu. James X. Tolt mengatakan, bagi orang percaya, kematian Yesus Kristus adalah klimaks, karena melalui pengorbanan, Kristus tidak hanya mengampuni, tetapi juga menghapus dosa kita selamanya. Amin. Kematian Yesus Kristus itu, bukan hanya, pengorbanan saja, yang sifatnya mengampuni, tetapi yang terpenting adalah, menghapus dosa kita selamanya. Bapak Ibu dan saya dosanya sudah dihapus. Bapak Ibu dan saya sekarang, hubungannya dipulihkan dengan Tuhan. Hargai itu. Jangan sampai kita menyalipkan Yesus yang kedua kali, dengan kita meninggalkan dia. Jangan sampai kita menyianyikan darahnya yang tercura, yang menetes setetes demi setetes, sampai ia mati. Tapi pegang salib itu. Pegang salib itu, sampai maranata kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik. Bersyukur. Hari ini kami boleh bersama-sama. mengetahui bahwa pengorbananmu begitu besar. cintamu begitu besar bagi kami. Bahkan engkau yang tidak menyayangkan anakmu. Engkau rela berikan dia sebagai tepusan bagi kami. supaya dosa kami diselesaikan. Supaya kami dilayakkan dihadapanmu, Bapak. terima kasih Bapak buat cinta Tuhan yang begitu besar. Bahkan hari ini Tuhan kami mau masuk dalam perjamuan suci. Sama seperti engkau sebelum malam engkau disalib. Engkau bersama dengan murid-muridmu. Hari ini Tuhan, kami memenuhi undanganmu. Masuk dalam perjamuan suci hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.